Kita lama nggak ketemu Pak Budi ya, pas kalinya ketemu, pas di pemakaman ya. Sedi ya? Iya. Oh nggak mau. Yang menemukan, yang bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya keluarga. Apa gue? Pesan-pesan sama Pak Budi apa sih yang diingat dari Pak Budi? Dari awal. Banyak sih. Ya, aku kan dari kampung, Purokerto, juga dulu calling. Juni, Juni, kamu nggak jadi pranutama. Halo, selamat siang sobat semuanya. Jadi, hari ini saya sedang berada di San Diego Hills. Ya, kita baru dapat kabar duka kalau seorang yang sangat berjasa buat Genta Buwana, yang mendirikan Genta Buwana, sosok dibalik Genta Buwana, yang selama ini sering kita bicarakan, kita omongin di vlog-vlog saya, Pak Budi Sutrisno, sudah meninggal dunia. Tepatnya meninggal kemarin tanggal 29 Oktober, jam 10 pagi. Saya sedang ada di pemakamannya, ini di San Diego Hills. Kebetulan tadi saya nggak keburu untuk rumah dukanya, tapi anak-anak sudah di rumah duka, jadi kita duluan ke sini untuk mencari tempat pemakamannya di mana. Nah, dan sekarang saya sudah berada di persis lokasi pemakamannya di sebelah sana tuh, di Clusterman BIM H87. Itu sudah banyak papan-papan bunga di sana, dan kita sekarang masih menunggu teman-teman dan ambulan yang mengantar jenazah dari rumah duka untuk menuju ke sini. Yuk kita langsung aja ke atas ya. Pemakamannya 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 Itu lu kenapa nggak di rumah? Ini gede banget gitu kan enak-gede boleh. Lu ya itu? Gue baru ketemu sama Bang Rijal Mohimin udah setelah Berapa tahun? 15 tahun kali ya. Ada Rijal Mohimin? Ada itu? Tadi katanya, Gue nanya rumah lu di mana, gue cari, lu juga nyariin lu, gitu kan. Gue tanya sama si Nada waktu itu, men gitu. Katanya di Bandung. Kok tanyanya sama Nada bukan sama gue? Nah, dia bilang begitu, tanya sama mereka anak-anak lah dia bilang gitu kan. Ini kita-kita mau mengantarkan Pak Budi ke tempat peristirahatannya Salah seorang yang berjasa, gue sedih banget sih Bukan lagi, Bapaknya kita bareng balik Eh, kalau nggak kita nggak bakal bisa ngumpul Jadi di sini banyak yang datang Saya ketemu sama teman-teman lama Yang udah lama banget nggak datang Wah ini ucapannya ya Ada teman-teman semuanya Sumpah ini sedih banget sih, sobat ya Karena saya juga jujur, udah lama banget nggak ketemu sama Pak Budi Ini Yanji, suaminya mantan suaminya Yuri Dan ini Mai, saudara-saudara semua Ini ucapan dari Pak Budi Dan juga ada dari Indosiar Dari PT Indosiar Dari RTV Kita langsung ke atas yuk Eh, ya Allah Kangawan Wah, Bang Joni, ya Allah, apa kabar? Ini yang tahu saudara-saudara tuturtin ular Apa ini, saudara legend nih Luar biasa ini Ini salah satu yang membuat Genta Buwana Meledak Tahu yang apa namanya Yang bikin set-set Genta Buwana Yang bikin istananya Ini dia nih, beliau ini Mas Faiz Hati-hati jalannya tidak rata Yuk, kita sambil duduk yuk Ini, ini kayaknya sih Kayak mungkin yasinnya orang Kristiani ya Coba dibaca, Wi Ini gimana cara bacanya, Wi Ini gue bisa Lu bisa? Lu bisa Wi yang bisa, dong Dia bisa Jadi gimana sih dia bacanya itu? Dia ada kayak ayat-ayat gitu ya? Ya, terus ini nyanyi-nyanyi Nyanyi-nyanyi, terus? Eh, udah pindah, pindah, pindah Terus-terus Eh, udah sampai juga akhirnya Kayung, payung, 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 payung-payung Yang panjang, yang gede Ini? Ini, Rin? Ini, Rin? Bukan, bukan Ini punya Yuri Ini punya Yuri Kita lama gak ketemu Pak Budi ya Pas kalian ketemu, pas di pemakaman ya Sedih ya? Iya Kapan terakhir loh ketemu Pak Budi? Terakhir 2009 2009? Pas Almarhum meninggal Oh, anak Anda? Dia datang Dia datang Dia datang Almarhum Jadi, mantan suaminya apa? Jiska Jiska ini, itu sutradara Duntabu Ana Nah, Anda Umbara Tau ya, adeknya masih eksis sampai sekarang ya? Yang bikin Anggi Umbara Anggi Umbara Dan sobat, ini pertama kali saya mendatangi pemakaman orang Umar Kristriani Jadi, kita gak tahu prosesnya seperti apa Ikutin aja ya Soalnya kan biasanya kalau di Muslim ya Langsung ini ya Langsung apa? Di pinggirin Di pinggirin Tapi kalau ini enggak ya Dia ada mesinnya ya Ada mesinnya ya Ini lagi cerita Kronologis kenapa meninggalin Cek, latunya Pernahnya 500 500 Ini gini Terus udah pernah darat Terus udah pernah darat Ya Ya Lata ini udah pecah Pendara Tapi udah pecah Pendara 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 Terus Siap Akhirnya Terus udah pernah darat Halo Gue menyanyi dulu Tidak boleh Terus Hati-hati Yang lama dicari Banyak Pans banget Gila Baru ketemu di pemakaman ya Iya Gak apa Apalah Kasih aja 10 tahun sekali ya Sampai jumpa 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 Udah budi Masih Oh gak mau Udah Gak mau Yang menemukan Yang Bisa punya rumah Bisa punya mobil Bisa punya keluarga Makanya waktu itu ada yang Orang yang nanya gitu ya Kayaknya gak masuk terupakan Bisa lebih terkenal Kenapa gak masuk Sekarang apa Orang yang berani gaji kita bulan Tapi tau kayak apa yang bikin gue sedih gitu Begitu banyak orang-orang yang Sukses karena Pak Budi tapi yang datang cuma segini Iya bener Sebanyak itu Gue sedih dari rumah duka Dari rumah duka cuma kita doang Rumah duka kurang sedikit Terus pas jalan Gak ada poredor Gak ada poredor sama sekali ya Kepala urun-urun ya Kepala urunnya Lagi yang bantu Gak ada poredor 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 Cuman ambulan doang Harusnya itu gede loh Makanya tadi gue ngomotkan Yuk guys kita sedang Kita sedang aja rumah duka yuk Karena kemarin ada video Kayaknya juga sedikit gitu kan Bener-bener sepilih Tentara di sebelahnya ada yang orang Batak Batak itu rame banget Gue pikir itu ya Gue pikir yang kita akan pikir itu Ternyata bukan Jadi ini juga salah satu yang bikin kita sedih ya gitu ya Seperti yang bilang tadi Sebanyak itu orang-orang yang dibantu sama Pak Budi Tadinya di bayangan saya tuh Kayak Pemakaman ini tuh bener-bener ya Dihayu banyak orang Rame Kita sama-sama tau ya Tentang buahnya sebesar apa Dan banyak banget orang-orang yang dibantu sama Pak Budi By the way Kita juga mau ngucapin buat temen-temen kita yang lain yang udah partisipasi Makasih yang ada Makasih yang ada Makasih yang ada Makasih yang ada Makasih yang gak ada Yang penting kita udah ngasih tau Kayak Sela ya Sela jauh dari Ambon Bahkan kemarin ada Rafa DM gue Dia bilang Baru November ini Gue rencananya mau ke Indonesia Gak tau rasanya Gue pengen kayak gue ucapin Terima kasih aja Pak Budi Terus sekarang udah gak ada ya Gila 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 Anastasia Novi Gila Anastasia Novi Sedih aja yang jauh lebih care gitu dibanding yang deket Gila Alhamdulillah ini ya, kita habis selesai dari pemakaman, jadi kita kembali di sini, habis makan siang juga. Alhamdulillah. Dibawa teman-teman juga nih, terima kasih loh, udah datang semuanya, udah ngempetin waktu. Erina the best deh. Terima kasih, udah dateng. Terima kasih juga partisipasinya. Tadi sih ada rombongan sutradara, ada kru make up, wakil-wakil. Akhir wakil dari divisi, jadi ada semua tadi-hadir pemain ya dari kita, pemain, ya mungkin paling banyak pemain lah ya. Pemain, pemain paling banyak ya. Tapi yang menjadi pertanyaan ini ya, informasi ini udah pada tau belum sih semuanya? Udah, udah sih sebenarnya kita udah, kalau misalnya kayak gini kan susah, itulah fungsinya namanya ada grup WhatsApp gitu kan, yang istilahnya dari grup WhatsApp itu meskipun mungkin belum semuanya masuk di grup itu, tapi kan bisa saling sampai menyampaikan gitu. Yang jelas udah di-share ke situ, udah di-update setiap detailnya gitu. Aku juga udah DM ke yang gak ada di grup itu aku DM udah. Ya kayak Pepeng kan nih memang asisten saya ya dari dulu ya, jadi memang selalu kerecap DM-DM-in yang ini. Yang gak ada di grup aja, kalau yang ada di grup kan berarti udah baca kan otomatis. Ya ada yang udah baca juga no respon ya kan, ya pokoknya ini sibuk. Mungkin sibuk, makanya kita yang penting kalau ditanya kenapa si A, si B, si C gak diundang ya kita udah. Mereka udah pada tau yang jelas, mereka udah pada tau, tapi kalau misalnya mereka gak datang ya jangan salahin kita, aku gak diundang gitu nanti salah lagi. Kok gak diundang sih ini yang dikabarin? Gak dikabarin gak dateng apa gitu. Kenangan lu satu-satu. Satu-satu, gue dulu deh kalau gue adalah, yang gue ingat adalah, Oraiso Wafdal, Oraiso. Apa? Kalian mau tau, itu kalau kita kasbon, kalau kita, orang kan gak tau, Oraiso itu kayak gimana, ini tuh kalau kita kasbon. Senior, apa yang lo ingat tentang Pak Budi? Gue cuma ingatnya Oraiso, karena gue gak pernah kasbon, gak pernah. Orang kaya zaman. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Sultani pada zamannya. Kalau Mbak Wile, kalau Mbak Wile, kalau Mbak Wile lewat. Ailah, alham, sini. Kayanya gue yang kasbon, sama dia zaman keku. Kebalik, kebalik. Apa? Kasbon. Lanjut. Lanjut. Kepeng apa? Lama, itu sama itu di jadwal ada tulisan catatan. Kalau udah gemuk dikit, itu, wah udah. Lanjutin lagi ya, pokoknya. Ya, pernah, pernah kena. Maaf, Anda sudah punya mic-nya. Oh, iya, udah punya mic-nya. Oh, iya, benar. Untuk, untuk, pertama, ini yang lucu. Pertama, untuk saudari email, mohon berat. Wah, cengi dong email dong. Wampus, loh, kena deh, kena catatan. Besoknya. Afdal. Hmm, jadi kena juga. Nah, ini merasa setemua main tuh gak pernah, tidak merasakan catatan. Tapi ini kasih, ada yang pernah ada tulisan di pengen lain gak? Sempet memperhatikan itu gak sih sama pemain-pemainnya gitu loh. Sampai benar-benar berat badan nih. Cuma Pak Budi aja memperhatikan. Dan, kalau gue ingatnya, jam 5 subuh tuh telepon Pak Budi. Pak Budi, saya mau kasih phone Pak Budi. Oh, itu. Baru ngapain berapa, Iki? Gitu, oh iya. Tapi kalau misalkan ada duitnya, tepon Bali ya aja. Jadi kalau gue dulu ya, kalau gue yang gue ingat nih, gue itu kalau mau nempon Pak Budi jam 7 pagi, jam 6 pagi. Itu gue bikin skenario dulu. Ngomong-ngomong ini, ngomong-ngomong ini, sampai selamat pagi Pak Budi, bla 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 bla. Gini kan, berat dong. Oh, banget. Mas mau pencet tuh kan, uuuh, gak menter. Iya, bener-bener. Halo, jaman dulu pagi ya. Gak gini. Iya, Erin. Oh, udah tau ya. Terus gue bilang, ya Pak Budi, ini Erin. Iya, begini, begini, begini. Iya, ngomong-ngomong saja. Itu, senara gue gak kepaham. Iya, blank, blank. Oh, iya, 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 makasih ya Pak Budi, iya, iya, makasih. Iya, 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 iya. Polanya tuh begitu, polanya begitu. Kalau di ACC, kalau di ACC, iya hubungin Pak Lee aja. Itu ACC. Itu polanya begitu. Kalau gak di ACC, dia panjang kayak lewat hati. Tapi kalau menurut pendapat gue nih, yang gue tangkep nih, dia tuh gak suka diminta. Maksudnya kayak, kita nelfon nih Pak, saya bisa naik gaji. Dia orangnya sadar kok. Jadi kalau emang kayak plan lo lagi banyak, dia pasti akan nambahin. Jadi ya jangan lo rempong, halo Pak Budi, saya mau minta naik lo lagi. Kecuali uliah sari. Ah, jidulah, jidulah, belum lewat sama. Udah sama. Itu kembali atau? Balia. Lari yang kita kembalian, nanti. Kalau, kalau lo udah mau ikan lagi? Tuh, udah, 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 udah monyong-monyong. Kalau gue bilang Pak Budi itu almarhum itu sangat karismatik dan berwibawa. Iya kan, kalau didatang ke lokasi tuh dengan membawa payung, Terus dompetnya dijepit di ketek. Sepatuh kantong sol. Itu yang bengong ngeliatin Pak Budi gitu ya. Gue sama kayak Erin. Kalau gue kan sering kas bon ya, karena kan gak seberapa honornya gitu. Jadi udah banyak juga skenario. Telepon Pak Budi jam 6 pagi. Halo Pak Budi. Yuri, tadi tuh ada bom. Ada bom di mana waktu tahun berapa gitu ya. Itu gue langsung, oh iya Pak Budi ada bom ya. Iya, jadi ini begini, ini begini. Udah lupa, langsung belum. Gue rasa Pak Budi sebenarnya itu butuh temen buat cerita. Oh mungkin. Langsung gue dia yang ngerjain. Betul, betul. Jadi mungkin kalian isu sebenarnya. Oh iya, iya. Karena pernah juga kayak gini, gue pernah nelfon. Terus gue baru ngomong, Afdal, kamu tau gak sih? Itu tuh lagi deket loh sama si ini. Itu di lokasi ngapain aja sih mereka. Banyak sebenarnya. Sebenarnya yang dibilang tembok aja bisa bicara. Itu gue disutri. Jadi dia, jadi benar-benar sejuga ya Pak Budi itu perlu temen ngobrol. Karena gue pernah nelfon sebelum ngomong, Afdal, kamu tau gak sih? Si itu tuh, sampai itu dia kabur-kaburnya itu gimana ceritanya? Coba kamu kan satu lokasi sama dia. Tapi yang pasti Pak Budi itu cuma producer satu-satunya. Pemerhati pemain sekali. Pemain set, kostum, semua pemerhati banget. The best. Producer yang lain tuh gak seperti itu. The one and only. The one and only. Begitu makanya kita sayang sama Pak Budi. Dan derajat kita juga diangkat. Kita bisa punya mobil, punya rumah, punya tabungan. Kayak gitu. Itu semua berkat Pak Budi. Pokoknya beliau luar biasa. Ada juga yang punya keluarga dari Pak Budi. Ada yang punya keluarga dari Pak Budi. Ada yang punya keluarga dari Pak Budi. Makanya sebenarnya kalau misalnya kalau dibilang males ya, Kita tuh, ya ini jauh banget guys. Ini jauh banget loh hubungannya di Karawang. Kalau kita mikir lagi kalau gak ada dia belum nanti bisa ngumpul. Iya. Gue kenal lu, gue kenal lu. Iya. Iya, kan ada kehidupan. Makanya jasanya banyak banget. Nama-nama kita tuh afdal gentabuana. Iya. Semua pasti ada gentabuana. Ada gentabuana. Itu cuma-cuma satu. Itu siapa sih mbak yang sebelahnya, Dia gak tahu yuri siapa. Ya kan? Kurang-kurang. Kasih 50 ribu. Kasih 50 ribu. Dewi Lanjar. Iya Dewi Lanjar. Terus kesetakannya Bu Banjar. Ya katanya itu. Kasih sama Bang Herbie. Rumahnya sehat ya Bang Herbie. 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 Gitu. Apa duanya Pak Budi. Doanya Pak Budi. Semoga Pak Budi tenang di sana. Dilapangkan. kuburnya diambungkan segala desanya kebaikan kebaikan musnah, khotima terima di sisi yang maha kuasa kalau ibadahnya kita sebagai pemain juga mewakili, meminta maaf kalau ada salahan dari pak Budi yang disengaja maupun tidak disengaja kita jangan memikirkan kejelekannya tapi pikirin juga kebaikan yang dia pernah lakuin buat kita itu apa sebelumnya kita apa jangan lupa kacang sama kutang oh iya iya pokoknya mesti kacang tapi kalau gue sih kacang tapi kalau gue sih pak Budi kejelekannya itu cuma sedikit tuang bahkan mungkin gak ada sih hampir gak ada karena ini kalau dibilang senior ini saya sesepuh enggak saya malu deh terakalian sumber deh ini listrik tadi dia nanya ini siapa ya jaman dia masuk kok belum ada ini juga sesepuh ya oh itu sesepuh juga ini juga sesepuh ya 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 sudah jadi Ustadz itu aku masih figuran dulu eh bukan figuran ya peran-peran peran malam tanah apa pak Budi waktu itu aku syutingnya masih beledadang dulu kayak gitu-gitu kan produsernya pak Budi juga bukan dari kamri suruh pindah lagi suruh laga lagi terus ya gitu aku masih kontrak di Persari dipaksa cabut untuk menggantikan Devi Julianti waktu itu yang pengganti itu Pak Farida yang pertama oh Farida Misteri Gunung Berapi belum masuk belum masuk belum masuk angkatan ini banget ya kita lalu masuk kapan ya aku 2002 aku udah aku udah aku udah udah ketemu Nila Sarowo oh tidak ketemu pasti saya makan saya makan ini beberapa generasi dia yang baru enggak generasinya cuma Pak Yun doang di atasnya lagi oh belum masuknya pas awal-awal aku masih ketemu Papa ya masih ketemu Papa pakai itu kartop merah oh ingat Pak Budi gimana Pak Budi oh iya Pak Budi ngoling pakai dengan dialek jawanya dia Juni-juni mau gak jadi perang utama lah emang saya bisa Pak Budi gitu terus gak apa-apa tapi kamu 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 ini ya mau ya apa stand-by di Jakarta gak usah mudah saya masih kuliah ya Pak gimana kamu atur-atur aja sendiri ya sudah lah ke Jakarta gitu tapi ya Pak Budi itu banyak berjasa kehidupan aku tuh setiap sinetronnya aku mainin ya naik nama aku bukan Juni sudah jauh hati yang ditahu orang-orang Farida Farida dia rasa roya terakhir mama kepret tapi beda kan tapi kalaupun ada Uni pasti itu Uni di Genta gitu udah melekat banget lah udah kita anak-anak Pak Budi emang ya tapi pengen tau gak sih guys kalau misalnya seorang Uni ini pernah Kasbon juga gak apa-apa adik-adik ini kayaknya gampang Kasbon ya kayaknya jaman aku susah susah lu tanya Monique gua pernah makan sepiring berdua di warteg kita kan bakrati masih bukan warteg-warteg di kos-kosan aku kan kos-kosan bareng sama Monique Umarti itu sampai Honor gak keluar kita makan satu piring berdua sehari sehari doang tuh makan makan sekali doang berdua sakin susahnya keluarin Honor emang gak berani nelfon lu tau gak sih Pak Budi angker balian balian juga angker iya sih emang balian masih angker berarti emang generasinya iya paling enak pada bahan dulu iya paling enak loh kalian tuh beda sama kita terus bisa kabur-kaburan ngasih kalau syuting dulu eh susah gua loncat sana loncat sini gue tapi mbak Yuni pernah dapet catatan catatan pernah gak? enggak ada enggak pernah yuni tolong kecilin pipinya dan itu semua orang bisa lihat oh enggak aku ada pernah sekali aduh 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 makanya di angling aku dimatiin oh kenapa itu kenapa aduh aduh jadi penasaran nih kita aduh enggak enak 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 masalah apa ada ada susah darah yang seneng sama aku aku se ini ini ada ada namanya namanya ada di bawah ini namanya namanya lagi lagi pacaran sama oh no inisialnya muklis layak itu langsung nama ya bukan itu juga eh bukan bagit ya jaman dulu ya sedikit-sedikit edul dulu loh kan main eh ini generasi kita kan revy email ini generasi juta penulia mbak yun emoni mbak wy udah ya mbak wy udah masuk udah eh jadi pertengahan ya eh di angling dulu ya eh di mesri ada gak enggak jadi mungkin kalau ini mbak yuyun nah sebelum aku masuk mbak wy dulu oh iya oh iya dia mah anak orang kaya ya iya pakai mobil keren iyalah apa itu yang ada 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 yang bikin bisa disemberhentikan dari angin kamu tuh mesti apa ya cinak-cinak merpati sama orang itu lah aku gak bisa Pak Budi aku wang deso sekali digituin kan aku gak enak aku gak gak punya perasaan apa-apa mesti dipasahin gak bisa toh maksudnya Pak Budi suruh udah kestin terus isyo biar cerita story-nya masih ada karena nila story-nya disitu mengundang sekali kan waktu itu kan perannya yang agak aw-aw gimana gitu sementara yang kayak gitu-gitu ngelatih banci-banci loh eh ini nanti oke padahal belajarnya sama banci-banci waktu adegan yang begituan gitu banci-banci ngajal ya kan kok evi dari tuh akhirnya gak mau-ngau akhirnya dibatiin dibatiinnya sama pecat sendiri lagi iya sama Roy Jordi itu gara-gara gitu Roy Jordi tuh pacar atau mantan suami oh suami mantan suami mantan suami apa lagi ada dua ada di situ saya di mana saya di mana saya di mana pertanyaannya bukan itu lakinya di mana mantan lakinya di mana kok gak dateng kok gak dateng kok gak dateng takut ya kayaknya ketemu kita aku dimakan ya ini udah gak enak ya kita gak ada apa ya udah bahagia lah dia udah bahagia juga udah sama saya dirasain dari dari yang lingkar-minkan gak digentasin gak rasain apa ini udah gak aku habis habis emang ada clouternya oh iya oh iya oh iya eh mah dulu dua menit lagi bentar dua menit terima kasih mbak Yuni oke teman-teman ini kita udah mau mbak Yuni udah mau pulang karena udah diganti di situ kota lain ada balia kita tanya balia balia boleh dong balia kalau ada hidung mau ini bagian transfer-transfer mbak lia tuh yuk